Kemudian kita mengajarkan membuat keripik, bagaimana membuat bahan dari singkong, yang terus kita jual. Nah itu sebenarnya bagian dari sekolah juga, tapi bagaimana juga kita mengawal juga ada yang namanya home industry. Itu sudah hal lanjutan home industry, bagaimana mengajarkan mereka supaya nanti ke depannya mereka bisa berdaya untuk kelompok ibu-ibu. Dan sekarang anak-anak itu sudah banyak juga yang bisa membaca, sudah bisa menulis, dalam jangka satu tahun sekarang ini, sudah mulai bisa baca tulis, sudah bisa menghitung. Aku berkaki empat, tubuhku berbulu pendek, hidup di dalam hutan, tandukku pendek. Selajam saja, selamat menanggung kita saja. Untuk anak-anak wanaposangke, kami harapkan pertama kecintaannya terhadap bangsa, terputusnya buta aksara, sehingga ada modal mereka apabila hidup di luar nanti, di wilayah hutan adat ini. Ketika mereka bergaul bersosialisasi dengan masyarakat di luar hutan adat, ada modal mereka untuk bersosialisasi dengan masyarakat luar. Semoga sekolah itu tidak akan hilang, dan saya juga berharap, saya juga tetap semangat, memberikan anak-anak itu semangat, men-support anak-anak itu supaya bisa tetap semangat untuk belajar. Walaupun kadang-kadang kita tidak punya seragam, kadang-kadang kita cuma sekolah di pinggir-pinggir sungai, yang penting bisa bagaimana caranya itu supaya anak-anak itu senang. Ketika kita melanggar, ada hukuman. Dengan kolaborasi seluruh pihak yang terkait, kemudian evaluasi dari sosialisasi setiap program yang dijalankan di sana, dapat mengidentifikasi setiap detail permasalahan di dalam kawasan. Ketika kita melanggar, ada hukuman yang dipercayaan di dalam kawasan. Harapan saya untuk masyarakat adat, agar masyarakat adat ini tetap memperhatikan dan menjaga, melindungi dan melestarikan hutan. Masyarakat dapat sadar terhadap pentingnya konservasi, khususnya di wilayah cagar alam dan yang berbatasan langsung dengan wilayah cagar alam. Yang kami harapkan agar masyarakat sadar bahwa satwa-satwa liar yang ada di dalam cagar alam, baik binatang burung, babi rusa, anoa, agar sama-sama tetap terjaga kelestariannya. Nah harapannya, ke depannya, mereka sudah bisa mandiri. Sudah bisa mandiri dan secara sosial ekonominya, tidak ada lagi ancaman luar ataupun hambatan yang mereka hadapi. Itu ada saja, baik itu pengaruh dari luar maupun pengaruh dari dalam itu tetap ada. Dan bagaimana caranya mereka bisa menepis itu semua, bahwa yang kita lakukan ini untuk keberlanjutan untuk anak cucu kita. Perlahan namun pasti, kondisi masyarakat adat Wanaposangke bertahap menuju sejahtera dan hidup layaknya warga di luar kawasan dengan tetap mempertahankan fungsi konservasi hutan adat Wanaposangke. Terima kasih telah menonton!